Selamat datang, saya Adriza, menunjukkan video Genshin Impact Oke, jadi di video kali ini gue bakal membahas tentang update notice pada versi 1.3 Oke, jadi setelah lama tidak ada konten dari Genshin Impact Akhirnya developer Mihoyo mengeluarkan update notice tentang PS 1.3 Oke, I'm really excited about this Let's get through it together, oke Oke, pertama-tama kita mulai pada update-nya Yaitu mulai pada tanggal 3 Februari Which is hari Rabu nanti Jam 6 pagi, UTC Plus 8 Mungkin sama ya di WIB, untuk WIB ya Ataupun mungkin jadi di convert sekitar jam 3 sorean lah Pokoknya hari Rabu, stay tune aja, oke How to update game client Pokoknya ntar bakal ada update Disini juga kalian bisa udah pre-download ya Si patch-nya, client-nya disini gue udah mulai Download disini ya, oke Kalian bisa mulai download aja biar Nanti pada waktu event-nya atau update-nya 1.3 muncul Kalian bisa langsung play, oke Nice, untuk kompensasinya 300 promo game, nice Oke Lalu, untuk karakternya, oke Disini ada Xiao Digelang Yaksa 5 star character, animo, oke Pokoknya tentang Xiao, oke Everything about Xiao Gue juga udah update videonya Untuk preparation Untuk karakter Xiao Dan juga Weapon choice Artifact dan lain-lain Pokoknya cek aja video gue Oke, untuk karakter Xiao disini Di bannernya bakal ada 3 karakter yang di rate up Yang pertama adalah Dayona Cryo, oke Nice Nice support, oke Beidou Claymore User Electro, oke Full counter, Beidou, nice Xinyan Pyro Claymore User Oke, nice Gue Seneng banget sih sama di banner Xiao ini Karena Selain gue pengen ngincir karakter si Xiao Ini pindang 5-nya ya For For goddamn long time ago Oke Since banner Klee Oke Selain itu Gue juga belum punya karakter Dayona Men Dan juga Sing Yang OMG Nice Nice Next bannernya bakal ada Keqing Driving Thunder Keqing Electro 5 star character yang menggunakan sword Disini DPS Gue udah punya sih Keqing Cuman gue belum bikin breakdown Ataupun review tentang Karakter Keqing Karena gue belum punya Apa ya Artifact yang sesuai lah Untuk Keqing itu ya Harus di farming lagi Oke Karakter yang di rate up nya Yaitu adalah Ningguang Nice DPS Bennett Nice Support Dan Barbara Nice Support juga Kalian Pokoknya kalo misal pengen Semuanya banner keqing Silahkan aja Cuman gue gak terlalu rekomenasiin Oke Karena Look at this More character event Wishes Who is gonna Coming next I don't know Who tau Who Who tau Maybe I don't know Oke Untuk di new equipment nya Pada banner weapon nya Bakal Weapon Primordial Jet Cutter Sword bintang 5 Bakal di rate up Staff of OMA Oke Gue udah pernah nge Leak sedikit Si weapon nya itu Di Video nya Weapon choice Xiao Cek aja oke Lithic Spear I don't know 4 star pull arm Lithic blade 4 star claymore Oke pada banner senjata Next nya Primordial Jet Cutter Dan juga Pull arm Primordial Jet Wing Spear Bakal di rate up Oke Kalo kalian yang pengen Incher Xiao Definitly Kejar nih Primordial Jet Wing Spear Gak nyesel pokoknya The most suitable Weapon For Xiao Oke New event Lithic event Blablabla Oke Intinya Event-event yang ada Di patch 1-3 Tidak menggunakan ration Which is very nice Oke Thank you Mihoyo Ehm Oke Okay Outlet Blader Event nya Bakal Berangsung pada tanggal 10 Sampai tanggal 28 Organ of lanterns Current deep beneath lanterns Tanggal 14 Sampai tanggal 28 Juga Light upon the sea Tanggal 18 Sampai tanggal 28 Jadi ini ada Tiga fase gitu lah ya Si Event nya Kayak Event sebelumnya Unreconciled stars The chalk prince The chalk prince And the dragon Pokoknya ada tiga fase Oke Di sini theater mekanicus Ini untuk Tower defense Oke Xiao market Mungkin ada Item meta yang bisa di Exchange Di sini Oke Stand by me Di sini yang Free 4 star itu ya Yang ada Shunyan Ningguang Pokoknya Pokoknya karakter-karakter Yang dari Liwei Oke Terus bakal ada login days Nice Intertwine Mystical Intertwine Heroes with Intertwine Oke Kalian punya kesempatan banyak Nge-pool di sini Oke Cuman dengan login Very very nice Oke More event New story quest Oke More story quest World quest Oke Accessible Natanai Ramanover Bowkeeper Dance life Dance life For real Dance life Terus Apakah dia bakal Muncul Oh my god Ini tuh kalo kalian nonton Character story Teva chapter Pokoknya Search aja di Youtube Ada MiHoYo Ngeluarin video Itu ya di Youtube Dance life Itu karakter untuk Di chapter Akhir-akhir pokoknya Ya Kok udah Dimunculin ya dance life Hmm Very very interesting Ada konten Geo V-Shop Promo Geo V-Shop Ini untuk Material Xiao Oke Parametric Transformer Enhanced Materials Bisa di convert Menjadi karakter Materials XP Oke Nice Oke Oke Overall semuanya Cuman untuk Optimize Si Performa Dari gamenya Si Genshin Impact Oke Mungkin Cukup sekian lah Video dari gua Ngebahas tentang Upgrade Notice Dari patch 23 So gimana Kalian apakah excited Very very excited Because Me of course I'm very excited About this You know Xiao will be coming Very very nice Oh my god I cannot wait To summon him Mungkin gua bakal Nge live streaming Ketika Xiao banner Pop up Oke I don't know Who knows Let's see later Oke Kalo gua nge-stream Check aja Oke Di Youtube gua Pokoknya stay tuned Hari Rabu Apakah gua nge-stream Ataupun tidak Pokoknya Gua bakal definitely Nge-break down Charakter Xiao Oke 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 So Until next time See you later Thanks for watching this video And thanks for clicking this video Stay safe and stay healthy And see you on the next video Easy clap